Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin coba akan review web UI untuk kalian guys ya dan ini admin menggunakan handphone Xiaomi Redmi 4 dan ini sudah terinstall magisk ya ini kebetulan punya subscriber itu ya Redmi 4 4A ya Halo disini sudah terinstall magisk ya sudah terinstall magisk kita cek dulu Nah itu ya dengan versi aplikasinya 228.1 dan terpasang eh magisk nya itu versi 25.2 juga seperti itu ya Oke ini sudah berfungsi dengan baik semuanya Oke kita langsung install saja ya Hai disini admin belum install pfm ya Nah itu ya masih kosong jadi admin akan install dulu jadi video ini akan admin percepat Oke jadi ini sudah terinstall bfm-nya cuman ini busiboknya wajib install juga bisa jadi admin akan pasang pasang si otg admin nah ini ya ini otg ini ada flashdisk nya seperti ini ya Oke kita pasang dulu guys ya seperti ini kita install juga beberapa aplikasi disini ya oke ini busiboknya sudah terinstall dan ini biasanya untuk versi 1.8 untuk dashboard dan yang lainnya itu enggak ada jadi kita harus pasang secara manual dulu guys ya sini kita install dulu apk nya dulunya ya apk untuk ini ekstrak ya kita gunakan MT manager oke disini sudah ke install ya untuk box for magisk nya dan juga busiboknya di sini kita akan review web UI dari mas bundes ya kalau nggak salah namanya untuk kreditnya si pembuat webnya admin akan sertakan di kolom deskripsi video ini ataupun di video ini nanti ya karena jangan lupa ya namanya oke kita coba review cantumkan di kolom deskripsi ataupun di video ya untuk kredit dari web UI ini ya bagi kalian yang ingin mencoba silahkan cek juga linknya di kolom deskripsi video ini oke di sini sudah ke install ya ini sudah sukses dan tarmin copot aja nih ya jadi jika kalian ingin mengaksesnya di web service itu gunakan IP 127.0.0.1 port 80 kalau ingin menggunakan ttjd ataupun terminal service kalian menggunakan IP 127.0.0.0.1 3000 se-3001 untuk portnya lalu jika kalian akses ingin sorry jika kalian ingin akses si AC di servicenya kalian ke http atau http sih kalian ke ip 127.0.0.1 port 9090 garis miring UI seperti itu ya oke udah difahami kita mulai ulang oke guys ini sudah hidup kembali dan barusan kita sudah install ini mtmanager dan magisknya magisknya pin tampilkan di luar aja ya kita coba cek seperti ini kita cek tool yang sudah modul ya modul yang berjalan nah ini kita matikan notifnya oke disini berjalan itu sini ya kita cek dulu class disconnect oke class disconnect disini box sudah berjalan semua kita langsung ke browser guys ya oke karena disini gak ada browser yang terinstall kita install dulu ya oke ini sudah admin install Google Chrome nya kita buka kita lanjutkan ini kita copot juga ya oke kita masukkan IP nya guys ya IP nya 19 19 127.0.128 sih nah nah seperti ini guys ya oke oke tampilannya seperti ini guys ya kurang lebih seperti ini untuk tampilannya sudah stabil ya Nah tampilannya kurang lebih seperti ini dan kalian bisa lihat disini untuk RAM itu kemakan 55% dengan sebegian lupa ya aplikasinya enggak terlalu banyak oke ini ya masih Android 10 Xiaomi 4a Rolex Oke baterai 65% dan CPU nya juga ke detect disini ya mantap dan ini provider nya kita coba non-aktifkan dulu nah jika tampilannya seperti ini guys di menu BFM berarti itu BFM nya ke detect ya namun jika punya kalian disini tulisannya Rada gimana gitu rusak dicoret-coret ataupun ngelag banget itu biasanya BFM nya belum ke detect ya ke web UI nya ini ya dan ini untuk Samsung eh saya coba di J1s entah ya kenapa enggak enggak stabil nih ini web UI ini ya enggak enggak cocok kayaknya ya perlu disetting ulang biar lancar di Samsung ya kalau untuk handphone selain Samsung silahkan dicoba ya linknya di kolom deskripsi jadi eh ya seperti ini tampilannya ya enak ya seperti apa namanya seperti tampilan tema argon di OpenWrt ya kita cek dulu koneksi internetnya biar ini ya biar kita pilih ini ya menu-menunya yang titik tiga dan yang lainnya ya jadi kita bisa start dan stop di web UI ini dan disini ada menu service nah itu ya mau gunakan classing box V2L lumihomo premium to proxy nih dan itu tinggal di setting di sini guys ya enak ya di sini juga ada konflik ya ML jadi langsung kalian gak usah cari konfliknya nah ini ya lalu di sini ada konflik jisan nah ini juga Pak eh kalian bisa setting guys ya lalu di sini juga ada menu akun seperti ini menu akunnya Nah itu ya enak banget ya seperti OpenWrt lah ya dengan web UI ini ya terima kasih Mas siapa ya gundes yang kalau misalnya gua ya terima kasih ya dan Mas Saber Saber betul lalu di sini ada overview kita cek overview Hai ya overview seperti inilah ya lalu di sini ada CPU monitor Oke tampilan CPU monitornya seperti ini Core 1 Core 2 Uduh ngeri ya ngeri kornya ya seperti ini ya penggunaan CPU lalu di sini ada magisk log nah ini magisk lognya running gak BFM BFR nya web UI nya itu tampil di sini di sistem di sini ada select time nah ini kita bisa pilih kalian mau tema box UI ataupun argon ya kalau box box UI ya original ya lalu di sini ada file manager nah ini root part seperti ini mantap ya lalu di sini ada storage part nah itu langsung ya Nah tuh enak banget ya web UI ini ya lalu kita coba cek di ini lagi guys di menu service di menu service nah di service ini ada speedtest Oke kita cek oke speedtestnya seperti ini ya mungkin karena nggak ada koneksi ya koneksi internetnya nah ini ya sudah tampil semuanya ya Coba ada koneksi nggak kayaknya ada deh ada ya tuh ya bisa buka YouTube ya oke ada nah ini sudah tampil semuanya kalau sudah tampil seperti ini meskipun offline itu enak ya nah icon-iconnya sudah tampil juga mantap eh mana ya kita ke ini speedtest kita coba ke speedtest tetap ini juga bisa ya Oke lalu SMS viewer Oke nggak ada SMS ya lalu konflik generator nah ini ya lagi yang pemula silakan buat konflik disini yang nggak paham membuat konflik ya lalu ada airplane pilot ataupun airplane pilot nah ini ya ini kayaknya enggak berfungsi disini ya ini kalian bisa enable dan disable seperti sel bluetooth hotspot only seperti itu ya jadi jika punya kalian eh auto bootnya ataupun auto mode fastnya muda pesawatnya hidup sinyalnya hilang Wifi nya juga hilang kalian tinggal seperti ini nah disable nah seperti itu ya ya jadi cuman hotspot only yang enggak ke disable ataupun terus hidup untuk data dan Bluetooth itu akan secara otomatis mode pesawat ya seperti itu ya lalu disini ada terminal nah ini terminal juga berfungsi nih ya oh rekonek ya sorry sorry rekonek ternyata ya oke oke lanjut interface ya Nah seperti ini interface-nya ini ke detek di hotspot wilayah plus untuk dibawah itu offline semuanya ya lalu wireless nah kita tunggu ini ini sedang loading ya jadi ini murni saya review seadanya ya karena ini baru pertama kali saya coba dan kebetulan ada handphone ini ya untuk dicoba seperti itu ya kalau di Samsung j1s Agni sudah coba tapi ya seperti itu ya enggak berjalan ya lalu di sini ada menu bandwidth nah ini ya mantap ya sudah ada menu band widthnya ada network tool kita coba cek network tool nah seperti ini ini pilih band nah mantap ya entah ini berfungsi atau enggak ya entah lagi kita coba provider metode Oh ini metodenya oke ini jika support 5G jika enggak support ini bisa 4g only auto dan semacamnya mantap ya sudah lengkap ya di settingnya di sini ya ini kontrol modem reset modem koneksi ulang mantap ini CPU tweak oke mantap Hai lalu disini ada pengaturan radio ya Hai lalu disini ada pengaturan radio ya ini ya Oke mantap nggak ada ya cuma itu ya hmm root akses network Oke kita coba log band kali ya kita coba log band apa enggak ya kok saya nggak yakin work ya coba di 1800 provider ini nah metode standar aja ya ini kita log di 4g only Oke kita coba kunci ini berjalan nggak Hai nah ini ya seperti ini ya hai 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 ini sudah-sudah kelok atau enggak ya Hai dicoba dikunci dengan metode multiband oh disuruh multiband yang guys Oke kita coba di multiband aja kesya multiband nah ini multiband perjalanan dan kunci kecekloknya di atas tetap seperti ini ya kayaknya enggak berhasil ya mungkin karena belum disetting ya seperti itu ya mantap sih web UI nya mantep-mantep nah ini nih IP nya list refresh IP yang terhubung karena saya menggunakan Wi-Fi ataupun Wi-Fi ya tuh ya mantep-mantep ya hai 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 ini fitur-fiturnya Hai Oh ini install cd-nya seperti ini Wow di sini sudah dijelaskan semua guys auto on tuh gimana Nah auto hotspot itu gimana uh sudah ditampilkan semua disini guys mantep ya silahkan karena eksekusi saja Oh ini ini ada kreditnya nah ini kreditnya web UI itu dari geeks 121 dengan Muhammad Fauzi dan UI mode desain dari Imam Zai Gundes dan Latifan Yes ya lalu icon tem desain fontawisam bootstrap bootstrap jenglog seperti yang mempunyai member walaupun bukan berarti mantap ya oke seperti itu ya good ya Oh ini juga ada drag-drag modenya ya Hai mantap ya seperti eh tampilan tema argon di open-vert ya sudah ya mantap-mantap Oke begitu saja ya video review kali ini jika kalian ingin mencoba ada tampilan ini silahkan cek di kolom deskripsi di video ini untuk lebihnya admin masih belum bisa mempraktekkan bagaimana sih cara memperbaiki ini mungkin next video dan jika suka kalian like jika kalian tidak suka kalian dislike dan jika ada yang error di beberapa device device ya kalian ingin mencoba ini lalu error kalian komen saja di bawah di kolom komentar kalian coba web UI ini di HP apa di merek apa yang error seperti itu ya kalau yang berhasil ya juga kalian komentar juga di bawah biar yang memot ini biar bisa memperbaiki bagnya seperti seperti ituöglich ya Oke seperti itu saja video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati